Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya diantaranya, Denny Ramdhani dipanggil Bares Krimpolri soal sosok teh hari ini. Ketua BP2 Mibeni Ramdhani tiba di Bares Krimpolri sebagai saksi soal sosok teh pengendali judi online. 107 calon anggota komponas ikuti seleksi tes tertulis di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan. Promosikan judi online, terapis paraup jutaan rupiah per bulan. Ribuan sopir jaklingko unjuk rasa di balai kota Jakarta, keluhkan gaji tak sesuai UMP. Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum, Bares Krimpolri memanggil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2 Mibeni Ramdhani pada Senin, 29 Juli 2024. Pemanggilan ini menyusul pernyataan Bini terkait sosok berinisial T yang diduga memiliki kendali atas praktik judi online di Indonesia. Pak Bini kemungkinan akan hadir. Soal apakah membawa tim dari BP2 Mibeni belum ada infonya, kata staf BP2 Mibeni yang tak mau disebutkan namanya pada Senin, 29 Juli 2024. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol, Listio Sigit Prabowo berharap agar pemanggilan Bini dapat mempercepat proses pengungkapan identitas sosok teh. Menurut Sigit, kehadiran Bini diharapkan dapat memberikan informasi penting yang dapat membantu mengungkap jaringan judi online yang selama ini menjadi perhatian publik. Kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud, ujar Sigit saat menghadiri acara penutupan Kapolri Cup di Jakarta pada Sabtu, 27 Juli 2024. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2 Mibeni, menghadiri panggilan sebagai saksi ke Bareskrim Polri, Senin, 29 Juli 2024, siang. Panggilan Bini dalam rangka pendalaman terkait ucapannya menyebutkan inisial T sebagai salah satu pelaku utama bisnis judi online di Indonesia. Pantauan poskota di gedung Bareskrim Polri, sekitar pukul 14.15 WB Kepala BP2 Mibeni mendatangi Bareskrim didampingi kolega kuasa hukumnya. Bini menggunakan kemaja pol warna hitam sablon merah putih, dengan lapisan jaket biru gelap bertulisan sikat sindikat. Nanti pas selesai diperiksa ya baru wawancara, ujar Bini di depan wartawan saat memasuki gedung Bareskrim Polri. Pada saat awak media menanyakan bawa bukti-bukti apa di depan penyidik, Bini sebut hanya membawa diri saja. Bawa badan saja, singkatnya. Sebelumnya, disebutkan ada sosok berinisial T diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia, yang disebutkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2 Mibeni Hamdani Polisi akan segera melakukan pendalaman. Sebanyak 107 peserta dari semua kalangan dan profesi mengikuti tes seleksi tertulis pencalonan Kompolnas. Ketua Panitia Seleksi, Pansel, Profesor, Riz, Hermawan Sulistio mengatakan untuk tahap seleksi kedua-dua tertulis diikuti sebanyak 107 peserta terdiri dari Purnawirawan Polri TNI, Akademisi, Advokat, Mantan Jaksa, dan Profes lainnya. Semul tahap penyeleksian awal kita ada 137 peserta, lalu dipangkas menjadi 30. Yang tidak lulus ini dalam seleksi administrasi awal karena tidak lengkap dan hanya ada yang ikut-ikut saja bahkan sampai ada tidak memiliki KTP, ujar Hermawan didampingi Sekretaris Pansel Dr. Yenti Garnasih SHMH. Kepada wartawan di lokasi acara seleksi tahap dua tertulis di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, selasa 30 Juli 2024 pagi. Menurut Hermawan, para peserta ini mengeluarkan visi dan misi membangun Polri sesuai yang nantinya jangka waktu masa pengabdian. Kompolnas bertugas dari 2024 SD 2028. Artinya visi mereka itu apa selama menjabat, kami mau mendeteksi ke arah mana dan dampaknya bagi institusi Polri kepolisian, ungkapnya. Sementara itu lanjut Hermawan, Secara proses teknis nantinya akan melakukan blind review dalam penilaian sepenuhnya dilakukan oleh pihak Pansel sehingga pastinya akan dijamin objektivitas dan seluruh instrumen tidak bisa nyontek karena tidak diperbolehkan membawa HP, tuturnya. Hermawan menuturkan untuk hasil akan dikeluarkan oleh tim Pansel pada 2 Agustus 2024. Nanti setelah ada penyeleksian terhadap 107 peserta yang terpilih akan maju seleksi 3 tes kesehatan. Tahap penyeleksian dari 107 orang turun menjadi 50 orang, lalu turun menjadi 36 orang, dan terakhir hingga menjadi 12 orang itu semua menjadi hal prerogatif Pansel, ungkapnya. SM-20, yang ditangkap Polsek Tambun Selatan di wilayah Jakarta Selatan, Jaksel, berhasil mengantongi jutaan rupiah sebagai upah mempromosikan judi online. Kanit Reskrim Polsek Tambun Selatan, itu Putu Agung Guntara mengatakan, upah yang diterima oleh SM dalam sepekan senilai 800 ribu rupiah. Upah yang didapat, pelaku, dari informasi, yakni sekitar 800 ribu rupiah selama satu minggu, kalau sebulan bisa dapat 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah rupiah, ucap Agung pada Selasa, 30 Juli 2024. Pakai akun perberbi, bisa dikatakan selebgram, karena punya pengikut di Instagram sebanyak 68 ribu, jelasnya. Sebelumnya, polisi menangkap wanita berinisial SM berprofesi sebagai terapis di sebuah spa. Aktivitas kesehariannya melakukan endorse, termasuk endorse judi online. Dan pelaku yang kita amankan ini kerjaannya terapis spa, tutup Ibtu Putu Agung. Ribuan sopir Jaklingko melakukan unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024. Pantauan poskota di lokasi, para sopir tampak menutup sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara itu, kendaraan angkot Jaklingko terparkir di pinggir jalan. Masa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru, FKLB, Operator Jaklingko Mikrotrans X Mikrolet dan APN DKI Jakarta ini berkumpul untuk menyampaikan aspirasi. Masa aksi yang tergabung dalam Kopamilet Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, hingga Kojang Jaya terlihat membawa poster bertuliskan, di sub sudah kehilangan arah, kami dijadikan bola pingpong. Masa aksi, Suharta menyampaikan salah satu tuntutan yang ia ingin sampaikan, yaitu gaji sopir Jaklingko yang tidak sesuai dengan upah Mininum Provinsi, UMP. Ia mengaku, selama tujuh tahun menjadi sopir Jaklingko, dirinya baru menikmati gaji sesuai UMP pada satu tahun awal. Gaji enggak sesuai UMP. Pas awal-awal aja, satu tahun awal, selebihnya di bawah UMP. Sekarang paling kami terima Rp41, Rp42 juta, kata Suharta di lokasi pada Selasa, 30 Juli 2024. Selain gaji, Suharta dan rekan-rekannya juga mengeluhkan kerusakan mobil harus ditanggung sopir. Kalau ada kerusakan, kita juga yang tanggung. Biasanya kita dibuatkan bah, berita acara, nah nanti biasa bayar Rp25.000, ujarnya. Ia dan sopir Jaklingko lain berharap pemerintah bisa memperhatikan nasib para sopir, bukan justru malah membebani sopir. Terima kasih telah menonton!